Terima kasih. 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 Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassan. Terima kasih. 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 Kalau saya salah itu dari matang-matang 6, dari beberapa orang-orang, 1, sisanya itu dari Petumbung. Ada juga dari sama Enrik, kalau tidak salah. Jadi ada puluhan Pak ya? Ada 36, semua judul aja. Kita bisa lihat sini, yang paling tidak kita bisa lihat senyum dari masyarakat yang tadinya musik meminjikan apaan terjaga. Kita sudah memberikan bantuan, mereka bisa senyum itu, masalah tersebut dari kami. Cuaca buruk termasuk angin kencang melanda Pindrang pada awal Januari 2023. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Suar digatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Seorang kepala desa Biringkasih Kabupaten Takalar mewajibkan seluruh staff membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai pelayanan terhadap warga. Usai membaca Al-Quran, pelayanan di kantor desa Biringkasih mulai dibuka dengan normal dan para staff desa melayani warga yang berdatangan ke kantor desa. Beginilah suasana di desa Biringkasih, kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Setiap pagi seluruh staff desa Biringkasih datang lebih awal sembari membawa kitab suci Al-Quran. Setibanya di kantor desa, 14 staff desa duduk bersama membaca Al-Quran. Kegiatan membaca Al-Quran setiap paginya menjadi rutinitas wajib untuk penyujukan hati sebelum memulai aktivitas pelayanan warga. Dilaksanakan setiap hari sebelum melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan upaya pemerintah desa berharap seluruh pelayanan itu dimulai dengan kesejukan hati para pelayan-pelayan masyarakat dalam hal ini perangkat desa sehingga melahirkan mutu pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seluruh warga dan kepala dusun juga diajak membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai aktivitas dengan harapan mendapat keberkahan. Usai membaca Al-Quran, pelayanan di kantor desa Biringkasih mulai dibuka dengan normal dan para staff desa mulai melayani warga yang berdatangan ke kantor desa. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Kita ke informasi lain restoran di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar memberikan sajian unik di perayaan Imlek 2023. Menu khas di restoran ini makanan dompet pengemis. Selain itu juga ada makanan khas Tiongho lainnya. Seperti apa rasa makanan dompet pengemis berikut liputannya. Dompet pengemis bukanlah terbuat dari kain ataupun kulit hewan. Dompet pengemis merupakan makanan dimsam di salah satu restoran Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Menu andalan khas Imlek di restoran ini kerap diburu warga Kota Makassar ataupun luar kota. Seperti apa proses pembuatan dimsam dompet pengemis? Pertama, Koki menggiling daging ayam dan sapi dicampur bumbu khusus untuk membuat makanan dompet pengemis. Olahan daging ayam dan sapi dibungkus menggunakan adonan yang dibentuk pipih serta diremas layaknya dompet untuk para pengemis. Setelah dikukus selama 15 menit, dompet pengemis siap disajikan dengan nasi goreng ataupun makanan berat lainnya. Kenapa disebut dompet pengemis? Karena pada dasarnya model bentuknya itu menyerupai dompet pengemis. Mungkin kita bisa jumpai di negeri Cina, bahkan di Indonesia saya rasa untuk dompet pengemis seperti itu. Jadi bentuk dan rupanya menyerupai dompet pengemis. Muzam angkringan dengan harga Rp88.000 per pack sudah all you can eat. Kami selenggarakan selama 2 hari, 21 dan 22. Untuk di 22 spesial kita ada performance barongsai. Salah satu pengunjung restoran mengakui sengaja datang bersama rekannya untuk mencicipi menu khas warga Tionghoa ini. Juga lagi ada menu-menu serunya yang ala-ala Imlek, ala-ala Cina begitu. Jadi tertariknya mau coba-coba makanannya. Harga makanan yang ditawarkan di restoran ini mulai dari Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk 2 orang. Raisa Habu, Melapokan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas, saya Ilhamad Diansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!